Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Hari ini kita akan membahas tentang Deret Geometri Tahinga Deret Geometri Tahinga adalah suatu Deret Geometri yang banyak sukunya mendekati Tahinga Jumlah Deret Geometri Tahinga Dilambangkan dengan S Tahinga Jadi kalau kita uraikan jumlah Tahinga Deret Geometri itu adalah Suku pertama ditambah suku kedua Suku keempat dan seterusnya Sampai ke suku Tahinga Deret Geometri ini Deret Tahinga ini kita tidak dapat menghitungnya dengan tepat Hanya bisa menghitung mendekatinya saja Yang kita namakan dengan limit jumlah Yang dilambangkan dengan limit jumlah Dari jumlah deret Geometri Tahinga Dengan banyak suku mendekati Tahinga Perhatikan deret berikut Di sini ada dua-dua deret Yang suku pertamanya satu Yang kedua suku pertamanya delapan puluh Berarti kan deret ini Deret ini yang pertama ini Semakin besar Sampai ke suku Tahinga Sedangkan yang kedua ini semakin mengecil Sampai ke suku Tahinga Kita bahas satu persatu Itu deret yang pertama Suku pertamanya satu Rasionya dua Untuk suku yang kedua Suku pertamanya adalah delapan puluh Dan rasionya adalah setengah Sedangkan suku ke Nnya Itu Adalah Tahinga Sehingga suku Barisan ini tidak bisa dihitung Jadi dari ini tidak bisa kita hitung Yang pertama ini Untuk yang kedua bisa kita hitung Mengapa? Karena suku Tahingganya Yang pertama ini Mendekati Tahinga Jadi kita tidak tahu berapa Besarnya Jadi Kalaupun tahu ya Tahinga jawabannya Nah Tapi untuk yang kedua Karena Semakin mengecil Dan berarti Suku Tahingganya itu Mendekati Nol Sehingga kita bisa menghitung Untuk Deret yang Kedua ini Nah Dari sini Kita dapat Membuat Kesimpulan Jadi dengan mencoba-mencoba Dengan cara yang sama Jadi yang bisa dihitung itu Adalah Jika rasionya itu Kurang dari Satu Atau pecahan yang Antara Min satu Dengan Satu ya Oke Untuk yang Pertama ini Kita namakan Deret Divergen Tidak bisa dihitung Untuk yang kedua ini Yang bisa dihitung Adalah Deret Compergen Sedangkan Jadi syaratnya Ini kalau Divergen itu Rasionya itu Lebih dari Harga Mutlak Satu Jadi Pecahan Bisa juga Pecahan Bisa juga Bulat Yang lebih Dari Satu Dari Mutlak Satu Bisa Kurang dari Min satu Atau Lebih dari Satu Sedangkan Yang Deret Convergen Itu terletak Antara Min satu Dengan Satu Dan Kalau juga Nol Kan bisa Ada Limitnya Nol Atau Harganya Ini Seluruh Sukunya Kecuali Suku Pertama Bisa Nol Jadi Bisa Menggunakan Seperti Kita Pelajar Ini Kelas Sepuluh Harga Mutlak Dari R Kurang dari Satu Bisa Ditulis Atau Terletak R Itu Terletak Antara Min satu Dengan Satu Oke Kita Lanjutkan Tentukanlah Bersebatas Harga M Agar Deret Deret Berikut Ini Convergen Convergen Itu Bisa Dihitung Jadi Penyelesaiannya Sarannya Itu Rasionya Terletak Antara Min satu Dengan Satu Kita Cari dulu Rasionya Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Jadi Suku Keduanya 2 M Min satu Dibagi Satu Jadi Rasionya Adalah 2 Min satu Jadi Sarannya D Rasionya Terletak Antara Min satu Dengan Satu Kita Selesaikan Kita Hilangkan Min satu Dengan Menjumlahkan Dengan Menambah Seluruh Ruas Dengan Satu D Yang ini Hilang Min satunya Ini Sebelah Kiri Jadi 0 Sebelah Kanan Jadi 2 Jadi Kita Bagi 2 Seluruh Jadi Tinggal M Terletak Antara 0 Dengan 1 Contoh Berikutnya Sama Soalnya Karena Batas nilai M Agar Dari Ini Konturgen Jadi Saratnya Mengapa Saya pakai Ini Karena Lebih Mudah Menghitungnya Karena Ini bentuk Angkat Jadi Saratnya Itu Sama Sebenarnya Jadi Harga Mutlak R Kurang Dari 1 Kita Cari Dulu R Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Saja Kita Ambil Suku Keduanya 3 Pangkat 2 M Plus 1 Dibagi 3 Pangkat M Jadi Pangkat N Dikurang Jadi Rasionya Adalah 3 Pangkat M Plus 1 Kita Cari Batas Batas Nilai R Jadi R Kita Substitusikan Untuk Menghilangkan Nilai Mutlak Ini Kita Bisa Mengkuadratkan Kedua Ruasnya Kita Kuadratkan Kedua Ruasnya Nah Kalau Pangkat Dikuadratkan Lagi Pangkatnya Dikali 2 Jadi 3 Pangkat 2 M Plus 2 1 Ini 1 Pangkat 2 Itu 1 Kita Ubah Jadi Bilangan Pokok 3 Dengan Pangkat 0 Jadi 3 Pangkat 0 Kan 1 Jadi Bilangan Pokok Sudah sama Maka Pangkatnya Sama 2 M Plus 2 Kurang dari 0 Kita Pindahkan 2 Ke ruas kanan Yaitu Jadinya Min 2 Kita Oh Salah Ini Kita Perbaiki Kita Perbaiki Ya Perbaiki Ini Jadi Min 2 Pindah Ke ruas kanan Kita Bagi Dua Ruasnya Sehingga Dapat M Kurang Dari Min 1 Oke Kita Ke Contoh Berikutnya Ini Bentuk Lock Jadi Kita Cari Dulu Rasionya Jadi Sarutnya Sama Rasionya Kita Cari Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Oh Salah Ini Oke Kita Lanjutkan Baiki Dulu Jadi Sarutnya Itu Harga Mutlak R Kurang Dari 1 Jadi Kita Cari Dulu Rasionya Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Tuk Apakah 3 Lock M Dikurang 1 Jadi Rasionya Sarutnya Kita Uraikan Saja Gini Jadi Kita Ubah Dulu Seluruh Ruas Menjadi Logaritma Jadi Kalau 3 Lock 3 Itu Adalah 1 Kalau Min 1 Itu 3 Lock 0 3 3 Kalau Sudah Kita Ubah Lock Lock Nya Bisa Kita Hilangkan Ambil Bilangan Yang Dalam Lalu Kita Hilangkan Min 1 Kita Dengan Menambahkan 1 Untuk Seluruh Ruas Jadi Sehingga Didapat 1 Per 3 Ditambah 1 Itu 4 Per 3 4 Sehingga M Batas Batas M Terletak Antara 4 Per 3 Dan 4 Sekarang Kita Lanjutkan Bagaimana Menentukan Jumlah Dari 3 Metre Tahingga Oke Misalkan Dari 3 Metre Tahingga Itu Mulai Dari Suku Pertama Sampai Suku Tahingga Dijumlah Dijumlahkan Seperti Ini Mencari Rumusnya Kita Mengalihkan Dulu Kedua Ruas Dengan R Hingga Didapat Ini Jadi R Kali Suku Tahingga Jumlah Tahingga Ini Jadi AR Kita Geser Penulisannya Jadi Kita Geser Semua Kita Sesuaikan Seperti Ini Lalu Ini bisa Kita Kurangkan Ini Kita Kurangkan Ini Habis Habis Sampai Ke Suku Tahingga Habis Karena Karena Sama Sama Semua Kan Dan Ini Dikurangkan Jadi S Tahingga Dikurangi R Kali S Tahingga Sama Dengan A Lalu Kita Surahankan Kita Keluarkan S Tahingganya Lalu S Tahingga A Kita Bagi Dengan 1 Dikurangi R Jadi Inilah Rumus Dari Jumlah Limit Jumlah Dari Jumetri Tahingga Selanjutnya Kita Akan Membahas Bagaimana Pemakaian Dari Rumus Ini Dengan Berbagai Contoh Soal Tapi Sebelum Kita Lanjutkan Mohon Untuk Tetap Subscribe Like Comment Juga Punyikan Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Dari Video Kami Yang Lain Lanjutkan Contoh Soal Ini Ada Direkt Geometri Tahingga Yang Ditanya Berapa Limit Jumlanya Jadi Kalau Kita Ditanya Tentang Jumlah Itu Sebenarnya Bukan Jumlah Sebenarnya Tapi Hanya Limit Jumlah Atau Jumlah Yang Mendekati Suku Pertamanya Adalah 3 Rasio Yang Bisa Kita Cari Suku Kedua Dibagi Suku Pertama 3 Per Dibagi 3 Itu Adalah 1 Per 2 Rasio Dan Suku Pertama Sudah Dapat Kita Bisa Langsung Suku 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 Pertamanya 3 Dibagi 1 Dikurangi Setengah 1 Kurangi Setengah Setengah Hasil 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 3 Dikali 3 Dibagi Setengah Sama Dengan 3 Dikali 2 Per 1 Hasil Hasil Contoh Soal Berikutnya Ini Hanya Variasi Soal Sebenarnya Soal 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 Untuk Menjadi Rasionya Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Ini Sengaja Tidak Dikalikan Nanti Sama Saja Terlihatan Ini 5 Kali 5 5 5 1 Hasilnya Jadi Ini Habis Suku Kedua Dibagi Suku Pertama Hasilnya Adalah Sepertiga Jadi Rasionya Adalah Sepertiga Rasio Sudah Dapat Suku Pertama Sudah Dapat Kita Langsung Mensubstitusikan Keremusnya Hanya Suku Pertama 5 Rasionya 1 Per 3 1 Per 3 1 Dikurangi 1 Per 3 Ingat Mengurangkannya 1 Kita Ubah Jadi 3 Per 3 Jadi 3 Per 3 Dikurangi 1 Per 3 Adalah 2 Per 3 5 Dibagi 2 Per 3 Sama Dengan 5 Dikali 3 Per 2 Kita Balik Ini Jadi Berubah Jadi 5 Kali 3 15 Bagi 2 Adalah 7 Setengah Contoh Soal Berikut Tentukanlah Rasio Dari Suatu Direkt Geometri Sehingga Jika Suku Pertamanya Ada 15 Dan Jumlah Sampai Sehingganya Adalah 25 Bagaimana Kita Ketahui Rumus Limit Jumlah Direkt Geometri Sehingga Adalah A Dibagi 1 Dikurangi R Ini Yang Diketahui Adalah Suku Pertama 15 Yang Belum Tahu Adalah Rasionya Sedangkan Jumlahnya Limit Jumlahnya Tahu 25 Kita Seperti 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 Ini 25 Dengan 15 Sama-sama Bisa Kita Bagi 5 Bagi 53 Bagi 55 Sehingga Dapat 1 Dikurangi R Ini Pindah Dikali silang Ini Pindah Jadi 1 Kurang R Sama Dengan 3 Per 5 Sehingga Dapat Rasio Adalah 1 Dikurangi 3 Per 5 Ubah Menjadi 5 Per 5 Satu Jadi 1 Diubah Jadi 5 Per 5 3 Jadi 5 Dikurangi 3 Itu 2 2 Per 5 Rasionya Kita Ke Contoh Soal Berikutnya Semua Dari Gameda Jumlah Sampai Tahingganya Adalah 24 Sedangkan Jumlah Suku-suku Bernomor Ganjil Adalah 18 Jadi Ini Soal-soal Yang Sering Keluar Di Ujian Ujian Nasional Atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Jadi Kita Uraikan Dulu Jadi Di Geometrik Tahingga Itu Bentuk Umumnya Sampai Suku Tahingga Lalu Ada Yang Bernomor Ganjil Yang Nomor Ganjil Suku Pertama Suku Ketiga Suku Kelima Dan Seterusnya Kita Ambil Seperti Itu Untuk Yang Normal Itu Suku Pertamanya A Tetap Ini Jadi Jumlah Sampai Tahingganya Suku Pertama Dibagi Min R Itu Sama Dengan 24 Kita Biarkan Dulu Sedangkan Yang Bernomor Ganjil Ini Rasionya Itu Adalah R Pangkat 2 Sehingga Jumlah Tahingganya Adalah Sat A Suku Pertama Dibagi Satu Dikurangi R Pangkat 2 Ingat Rasio Yang Nomor Ganjil Ini Adalah R Pangkat 2 Untuk Bentuk Ini 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 Bentuk Kwadrat Ini Bisa Kita Uraikan Menjadi 1 Min R Dikali 1 Plus R Yang Diataskan A Kali 1 Tetap Bentuk A Dibagi 1 Min R Kita Sudah Punya Nilainya Yaitu 24 Tinggal Substitusikan Ke Sini 18 Sama Dengan 24 Dikali 1 Per 1 Plus R Ini 18 Sama Sama Bisa Dibagi 6 Bagian 63 Dibagi 24 Bagian 6 Itu 4 Sehingga Kalau Dikita Kalikan Silang Ini Sengalikan Ketiga Tukar Tempat Jadi 1 Plus R Sama Dengan 4 Per 3 Sehingga R Sama Dengan 4 Per 3 Dikurangi 1 4 Per 3 Dikurangi 1 1 Itu 3 Per 3 4 3 Adalah 1 1 Per 3 Jadi Rasionya 1 Per 3 Yang Ditanya Juga Adalah Pertamanya Kita Bisa Men Substitusikan Ke Persamaan Ini Yang 24 Ini Jadi Kita Substitusikan R 1 Per 3 Jadi Kita Kalikan Silang Bentuknya Jadi A Sama Dengan 24 Dikali 1 Dikurangi R R Kita Substitusikan R 1 Per 3 1 Dikurangi 1 Per 3 Adalah 2 Per 3 2 Per 3 Dikali 24 24 Dibagi 3 Itu Adalah 8 Dikali 2 Itu 16 Jadi Didapat Suku pertamanya Adalah 16 Rasionya 1 Per 3 Soal Yang Terakhir Ini Soal Yang Sering Juga Ini Jadi Dua Macam Ini Soal Tahinggah Yang Paling Populer Ini Ada Sebuah Bola Dijatuhkan Ke Lantai Dari Ketinggian 3 Meter Yang Ditanya Panjang Lintasan Setiap Kali Bola Itu Memantul Yang Mencapai Ketinggian Sama Dengan 3 Per 5 Ya 3 Per 5 Ini Adalah Rasionya Nah Dari Ketinggian Sebelumnya Berapa Panjang Lintasan Bola Sampai Berhenti Jadi Kalau Kita Uraikan Panjang Lintasannya Ini Adalah Gambar Ini Pertama Jatuh 3 Meter Lalu Memantul Se Dengan Ketinggian 3 Per 5 Dari Sebelumnya Jadi 3 Per 5 Kali 3 9 Per 4 Lalu Turun Lagi Memantul Lagi Seperti Itu Terus Lalu Semakin Merenda Sampai Bolanya Berhenti Dia Akan Berhenti Setelah Sampai Di Pantulan Ketak Hingga Jadi Yang Kita Hitung Adalah Panjang Lintasan Ini Terjadi 2 Kali Tinggi Yang Sama Selalu Seperti Itu Kecuali Yang Pertama Jadi Bisa Kita Manipulasi Sedikit Jadi Panjang Lintasannya Kita Anggap 2 Kali Semua Jadi Supaya Mudah 2 Kali Jumlah Hingga Kita Kurangi A Suku Pertamanya Kenapa Dikurangi Suku Pertama Karena Pada Lintasan Yang Pertama Itu Tidak Terjadi 2 Kali Karena Dia Bola Itu Baru Dilepaskan Jadi Jumlah Hingga Seperti Rumus Yang Kita Ketahui Adalah A Dibagi 1 Min R Yang A Nya Adalah 3 R Nya 3 Per 5 Kita Hitung Kurangi 3 Sekarang Kita Hitung 1 Dikurangi 3 Per 5 Jadi 5 Per 5 Dikurangi 3 Per 5 2 Per 5 Kita 2 Per 5 Kita Balik 5 Per 2 Dikali Jadi Berubah Kali Supaya Lebih mudah Kita Ubah 2 Ini Habis 3 Kali 5 15 Dikurangi 3 Adalah 12 Nah Untuk Soal Ini Ada Rumus Praktis Jadi Dengan Beberapa Uji Coba Ternyata Ada Pola Yang Sama Untuk Soal Seperti Ini Jadi Kita Bisa Menerapkan Cara Praktis Ingat Tapi Cara Praktis Ini Terbatas Pemakaian Karena Cara Praktis Itu Hanya Berlaku Untuk Soal Soal Yang Identik Nah Bagaimana Caranya Kita Disini Soal Diketahui Ketinggian Pertama Dan Rasionya 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 Pantulannya Nah Ini Cara Menghitungnya Rasionya 3 Per 5 Suku Pertamanya 3 Jadi Panjang Lintasnya Bisa Kita Hitung Dengan Suku Pertama Atau Ketinggian Pertama Dikalikan Dengan Rasionya Ini 3 Per 5 Kita Jumlakan 5 Tambah 3 Lalu Dibagi Dengan Kita Kurangkan 5 Dikurangi 3 Jadi 5 Tambah 3 Itu 8 5 Kurangi 3 2 8 2 4 Kali 3 Adalah 12 Seperti itu Jadi Cara praktisnya Seperti itu Ingat Pesan saya Cara praktis Hanya berlaku Untuk Soal Soal Yang Identik Jadi Untuk Soal Yang Bentuknya Bukan Seperti Ini Jangan Digunakan Kalaupun Hasilnya Sama Itu Hanya Kebetulan Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh